Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam teman-teman Amis ya teman-teman pembudidaya ikan gabus ini teman-teman masih jumpa lagi bersama saya Wisma Jati di channel budidaya ikan gabus kebumen teman-teman aktivitas malam ini saya habisnya share di kolam ini kolam ini sebenarnya ini bukan untuk apa untuk dijual semua kita sekedar buat setok konsumsi kita serok di kolam ini kita dapat kurang lebih 10 ekor ini 10 ekor buat setok konsumsi Hai ini teman-teman untuk aktivitas malam ini kita baru selesain nyerok terus lanjut kita mau untuk membandingkan masalah jantan dan betina perbandingan untuk yang apa ikan gabus yang jantan dan betina ini teman-teman pertama-tama oh lari kanetikkan sehat lincah teman-teman pertama-tama mohon maaf sekali ya nih saya ambilkan yang paling besar ini buat konsumsi bobot kurang lebih sekitar 4 on kurang lebih 4 on ya Pak ya Oh 5 masih Hai ini untuk jantan dan betina untuk gabus betina ini yang pertama ini yang saya pegang teman-teman pertama ini yang yang betina betina kalau dari ciri-ciri fisik yang sering saya alami dari ciri-ciri fisik itu kepalanya cenderung agak bulat ini teman-teman untuk ciri-ciri fisik kepala ikan gabus betina cenderung agak bulat ini yang pertama terus untuk yang kedua kedua kalau untuk yang betina ke perutnya cenderung kendor lembek ini apalagi ini bawa telur ini temen-temen ini bawa telur untuk untuk masalah perut cenderung kendor ataupun lembek untuk perutnya yang betina ini perutnya itu ciri-ciri yang kedua terus untuk yang ketiga ciri-ciri yang ketiga usah dibalik ya Pak ini pelan-pelan pelan-pelan ini kalau saya balik ini ikan hidup ini yang ketiga teman-teman ciri-ciri untuk yang ketiga ketiga ikan gabus betina itu yang pertama kepala cenderung bulat kedua perut cenderung lembek terus untuk yang ketiga yang ketiga ini kelamin kelaminnya teman-teman ini saya balik pelan-pelan biar ikannya enggak nopo lompat ini untuk kelamin kelaminnya cenderung ini ada selisih kurang lebih ini dua sisi dari sirip ini jadi ada jedanya ada jeda kurang lebih sekitar 12 sisi dari sirip jadi untuk kelaminnya enggak nempel sama sirip itu teman-teman itu untuk ikan gabus yang betina ini yang betina sudah sekarang lanjut yang selanjutnya ini untuk ikan gabus yang jantan teman-teman untuk ikan gabus yang jantan dari bobot satuan ke atas sudah mulai kelihatan udah bisa kita perkirakan jantan dan betinanya ini untuk yang gabus jantan ciri-ciri ciri-ciri ikan gabus yang jantan pertama pertama di kepala ini teman-teman kepalanya cenderung lonjong lebih panjang tadi kalau untuk yang betina kepalanya agak bulat terus untuk yang jantan ini kepalanya cenderung lonjong lebih panjang ini ciri-ciri dari segi fisik dari fisik kepala cenderung lonjong lebih panjang itu yang pertama terus untuk yang kedua kedua ini dari segi perut perutnya kalau untuk ikan gabus yang jantan perutnya cenderung kenceng ini teman-teman perutnya cenderung kenceng akas agak istilahnya enggak terlalu lembek yang kayak betina kalian betina lebih lembek kalau yang jantan itu jadi perutnya lebih kenceng ya enggak kayak yang perutnya perutnya melar Oke intermesu ya perutnya melar gede perutnya walaupun laki-laki ini satu untuk yang pejantan kepala cenderung lonjong terus dari perut pendurutnya cenderung kenceng itu ciri-ciri kan gabus jantan itu yang ciri yang kedua perutnya cenderung kenceng terus lanjut lagi untuk ciri yang selanjutnya ciri yang ketiga teman-teman biar lebih spesifik ciri yang selanjutnya ataupun ciri-ciri yang ketiga eh buh ikannya lincah ini teman-teman dibalik susah Coba yang agak gampang dibalik Oh ini teman-teman nih ciri-ciri yang selanjutnya ciri-ciri yang ketiga susah sekali Oh ini salah satu ini udah saya piskan tadi nah ini ciri-ciri yang ketiga untuk ikan gabus jantan untuk masalah kelamin kelaminnya cenderung nempel di sirip itu temen-temen kayaknya udah cukup jelas itu tadi kalau untuk yang apa kalau yang betina kelaminnya agak ada jeda dari sirip kalau untuk ikan gabus yang jantan cenderung ini kelaminnya itu nempel di sirip Nah itu ciri-ciri yang ketiga biar lebih spesifik biar teman-teman nanti enggak salah nopo mohon maaf biar enggak salah memilih tentang ikan gabus jantan dan betinanya dari yang berjantan juga kepala apa dari badan cenderung kurus Pak memanjang kalau yang betina dari kepala agak bulat bodinya juga cenderung agak lebih pendek gitu temen-temen ini dari ini apa namanya tadi udah cukup jelas dari apa kelamin nempel di sirip ini sehat jadi lompat-lompat terus itu sekelas aktivitas saya malam ini temen-temen untuk biar temen-temen mau milih membandingkan memilih jantan dan betinanya nah ini kayaknya udah cukup jelas yang jantan kepala lonjong perutnya lebih kenceng terus untuk kelamin cenderung nempel di sirip nah ini untuk yang jantan lanjut lagi kayak yang betina yang berkena tadi seperti itu tadi kepalanya cenderung bulat perutnya lembek terus untuk kelaminnya ada jeda ada jeda dari sirip nah kelaminnya ada jeda dari sirip kurang lebih satu ataupun dua sisik yaitu sekilas aktivitas saya temen-temen tentang ikan gabus jantan dan betina ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat temen-temen nanti temen-temen tinggal aplikasikan sendiri oke salam amis dari kebumen selamat sukses tetap fokus konsisten Insya Allah semoga sama-sama sukses di ikan gabus Oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh